Rasa-rasanya saya cukup lama tidak membuat video tentang STR baru ya atau STR usuran baru di KTKI nah ini saya coba membuatkan lagi satu STR baru meskipun ini adalah lulusan lama gitu ya kebetulan beliau ini cukup lama tidak bisa membuat STR baru karena terganjal serkomnya jadi ini adalah lulusan baru bukan saya ini adalah STR usulan baru tapi lulusan lama yang mengikuti retaker ya retaker untuk mendapatkan sertifikat kompetensi oke kita mulai saja ya agar tidak terlalu lama memakan waktunya dan bisa membantu teman-teman yang lain yang jelas bahwa baik retaker ya ataupun lulusan baru itu sama-sama cara membuatnya baik pendidikannya diploma 3 kemudian diploma 4 kemudian S1 nurse ya itu semua sama caranya untuk pembuatan STR barunya oke setelah kita masuk ke ktki.camcast.go.id kita akan diarahkan ke situsnya kemudian ada bagian-bagian seperti ini ya pengumuman kemudian kita klik tombol tutup ini di sebelah kanan tadi lalu teruskan dengan mengklik bagian kotak di bawahnya seperti biasa lalu tombol tutup nah kemudian disini kita akan memasukkan email serta pin kemudian kolika pecah ya email pin ini adalah akun masuk kita ke ktki yang kita dapatkan saat pertama kali kita membuat pin STR di sini pilihannya kalau belum pernah membuat pin STR ya di belum punya pin ini contohnya nah ini tinggal isi semuanya dengan tepat berdasarkan KTP ya lalu daftar nanti akan muncul kode pinnya di bawah ini atau masuk ke dalam email ya yang kita gunakan saat mengisi bagian yang atas yang bawah ini kenapa ada dua email disini yang harus kita masukkan dan sama karena biasanya ya bukan biasanya sih kadang-kadang itu ada yang salah ketik email nah jadi biar tidak salah maka dibuat email sebagai konfirmasinya oke kita kembali kita masukkan ya email dan pin yang kita miliki untuk aksel akun masuk ke ktki nya tekan tombol masuk selamat anda berhasil login baik ya kita mulai saja nah ada dua pilihan disini ada ISTR dan extra ISTR ini Majelis Tanah Kesehatan Indonesia itu digunakan oleh profesi kesehatan di luar apoteker dan farmasis ya jadi kalau dia perawat, bidan, analis, fisioterapi dan lain-lain disini semua kemudian untuk yang farmasi ya termasuk apoteker dan turunannya ya atau di bawahnya itu semua di sebelah sini komitor farmasi oke kita karena membuatkan nakes di luar ini kita klik yang ISTR oke disini ada pilihannya ya karena kita mengurus baru, berarti kita harus masukkan yang registrasi baru oke disini ada pilihan dulusan sebelum tahun 2013 dulusan tahun 2013 sebelum tahun 2021 dan dulusan tahun 2021 dan sesudahnya nah ini terbaru lagi ini ya jadi kemungkinan ada ada lagi yang cara atau teknis yang lain untuk tahun ini karena ini beda-beda ini saya baru lihat yang ini ya yang ketiga ini dulusan tahun 2021 dan sesudahnya nah karena kita yang kita uruskan ini adalah yang kita buat ini adalah dulusan di antara tahun 2013 dan sesudah tahun 2021 kita akan klik bagian yang ini ya karena menggunakan sharecom tadi kita klik yang di tengah oke cari perguruan tingginya ya dan program studi serta nomor hidup mahasiswanya buka ijazahnya ya setelah program tinggi program studi dan nomor hidup mahasiswa kita inputkan coba kita cek ya apakah ada data kita di kemen ristek dikti oke tidak ada ya coba kita klik yang begini kita masukkan karena tadi tidak ditemukan perguruan tingginya kita coba mencari langsung di bagian ini ya selamat menikmati jadi setelah kita klik data perguruan tinggi saya tidak ditemukan kita tambahkan kode perguruan tingginya di sebelah ini kemudian program studinya di sebelah sini kita klik tambahkan tidak ada juga default dikti ya akhirnya setelah bolak balik tidak menemukan solusi ya ke help base ktki jadinya bersurat secara email dan menyampaikan bahwa di dalam sistem dikti tidak mengenali nomor hidup mahasiswanya dan ternyata lama-kelamaan dicoba-dicoba oh bisa akhirnya nah ternyata sekarang untuk verifikasi lulusan di atas 2013 nomor ijazah ataupun ininya apa namanya nomor hidup mahasiswanya itu sudah langsung link antara ktki dengan pd dikti nah ini bisa kelihatan pada bagian dokumen nomor 3 ya di bawah pasmoto resmi ktp itu ada ijazah dan serkom nah disana sudah tervalidasi pd dikti tulisannya kelihatan ya ini membuktikan bahwa form formulir atau dokumen maaf dokumen ijazah dan sertifikat kompetensi itu tidak lagi perlu di upload karena sudah ada datanya dan langsung tervalidasi ini juga mengudahkan sebenarnya jadi tidak mungkin ada pemalsuan dokumen kemudian bukan tidak mungkin tapi kecil kemungkinan dipalsukan dokumennya ataupun salah dokumennya karena sudah terlink nah jadi kita kalau untuk str baru apapun pengusulannya ya misalnya str baru ini kan rpl ini rpl bukan rpl ini retaker ya untuk retaker tenaga kesehatan yang tidak lulus hukum ini melakukan hukum retaker lalu mengajukan str baru ini prismenya semua sama ya menggunakan beberapa dokumen ini dari paspoto resmi ktp ijazah serkom surat sehat sumpah profesi surat pernyataan patut pada etik profesi ini semua sama nah bedanya tadi ya saya dampaikan di awal tadi itu ijazah dan serkomnya tidak perlu lagi di upload dokumennya karena sudah langsung tervalidasi oleh sistem oke kalau gitu kita masukkan yang lain saja yang itu adalah paspotonya kemudian ktp lalu surat sehat sumpah profesi dan patut etik profesi kita masukkan ya dokumen satu persatu foto patiknya latar merah ktp juga dalam bentuk jpeg ya sama dengan foto tadi pokoknya di bawah 200 kilobyte untuk fotonya dan di bawah 1 mega untuk ktp jpeg ya lalu surat sehat ini pdf di bawah 1 mega kita cek dulu apakah terangan setnya sudah baru kalau dia expire nanti ditolak lagi oke sudah benar lalu kemudian sumpah profesinya sumpah profesinya yang yang ada ini yang ada barcode ini ini sumpah profesinya sama dengan ini sama dengan sumpah atau janji sama ya nah ini untuk bidan janji bidan atau sumpah bidan lalu kemudian surat pernyataan patuh etik ini dibuat sesuai dengan aturan organisasi profesi masing-masing jadi menyesuaikan menyesuaikan dengan kebiasaan atau aturan masing-masing organisasi profesi oke setelah semua dokumen dimasukkan dan sudah benar ya juga update ya terutama keterangan sehatnya harus 3 bulan terakhir lalu patuh etiknya sesuai dengan aturan organisasi ya lalu sudah lengkap semua kita teruskan mengisi data-data yang lain sesuai dengan data yang ada di formulir ini atau di aplikasi ini jadi provinsinya ya jadi kalau provinsi ini boleh kita meminta dari provinsi lain walaupun dia tidak mengerjakan di tempat tersebut boleh saja tidak ada masalah lalu kemudian alamat rumah ya dilengkapi dengan KTP nya kemudian disini detail alamat rumah ada kode post yang harus diisi manual ya dulunya ini isiannya itu otomatis sekarang dia manual jadi kita harus mencari kode post ini bisa di internet atau kita tahu ya isi saja kan kan ya 3 7 112 kemudian masukkan telepon rumah lalu data-data yang lain dengan lengkap lalu lalu kemudian alamat korespondensi ini klik saja ya sama dengan alamat di atas supaya tidak terlalu banyak kita mengetik lagi karena ini kan sekarang str yang terbit itu bisa di download langsung dan di print jadi tidak perlu lagi ditunggu dari kantor post oke klik tombol lanjut oke berhasil ya penyimpanan data-nya berhasil kita lanjut ke step 2 nah tinggal pilih kalau belum bekerja belum bekerja kalau sudah bekerja sudah bekerja karena sudah bekerja kita isi saja yang sudah bekerja gimana bekerjanya di klinik lainnya swasta kemudian nama tempat kerja klinik kores alamatnya kota jambi lanjut kabupatennya tadi kabupaten kabupaten kebo ya oke lanjut sas pegawai swasta sekarang kita lanjutkan dengan biodata pendidikan disini sudah ada asal perguruan tingginya nomor ijazah dan tanggal dulus yang tidak bisa di ini di edit ini sudah terkunci dia karena nomor ini sudah langsung link dengan ed dikiti jadi tidak bisa di apa-apa ini tanggal ini lihat ya ada warna merah itu di di cursornya ini tinggal mengisi saja jenang pendidikannya di atas sama dengan d3 sudah lengkap tinggal kita lengkapi saja yang lain lanjut ke bagian profesinya kompetensinya ahli media kebidanan oke setelah selesai kita tinggal klik tombol lanjutnya lalu disini di bagian step 3 ujian kompetensi lulusan juga sudah lengkap jadi kita tidak perlu record record lagi mengisi karena sudah langsung otomatis ada tanggal pelaksanaan ujian kompetensinya ada tanggal sertifikat kompetensinya dan nomor serkomnya yang sudah sesuai tempatnya boleh sesuaikan dengan pelaksananya dimana oke tinggal selesaikan klik tombol selesai sebelum di contreng ini ya kotak ini pastikan data sudah oke kalau sudah oke lihat sudah lengkap semuanya tidak ada lagi yang salah klik tombol ini kotak di sebelah kiri ini lalu tombol selesai selamat selesai oke ya sudah selesai kita bisa klik cek status nah ini dia hasilnya sekarang kita tinggal mendokumentasikannya biar bisa sebagai informasi ya siapa tahu ini teman-teman ada yang minta tolong nah sudah tinggal silinkan oh sudah selesai oke tinggal menunggu saja validasinya mudah-mudahan di validasi hari ini ya ini kan tanggal 23 bulan 11 2021 kita tunggu validasinya kapan dilakukan validasi mudah-mudahan cepat kalau cepat kita bayar apa namanya kode billing untuk pajak STRnya setelah itu kita tinggal menunggu sampai kita bidkannya secara elektronik kalau tidak ada kesalahan lagi paling seminggu sudah bisa kita terima STR tersebut dengan cara mendownload atau melakukan pencetakan STR secara elektronik oke semoga kalian juga sukses ya terutama untuk teman-teman yang retaker ya yang beberapa kali gagal dan berhasil mendapatkan share phone dadah selamat menikmati